Hai Oke jadi kita punya tampilan tabel seperti ini dimana kita punya data kartu-kartu dan tower-towernya dan dibagi dalam filter per unitnya so ini adalah yang akan coba kita buat di tabu bagaimana cara kita buatnya semua ada sebelah step jadi yang pertama itu bisa dibaca di sini 11 kita akan pandu satu-satu Oke yang pertama kita harus punya data di data itu kita siapkan bisa ambil dari berbagai super tapi contoh kali ini kita coba dalam Excel saya punya data kartu induk yang relasi dengan unit dan segala macamnya juga ada data koordinat karena kita berwarna tetap kita butuh data koordinat ini begitu juga untuk semua tahu-tahu dimana sih juga ada relasi dia masuk unit mana dan kemudian koordinatnya Oke itu yang pertama step yang kedua kita mesti siapin peta dasar kita yang mau ditampilin di Mapbox apa itu Mapbox jadi sekilas saja teman-teman bisa coba cari di internet intinya itu Mapbox itu kita harus punya akun dan kita harus punya style yang akan kita jadikan dasar lagi petanya coba sign-in ini adalah tampilan setelah sign-in kita masuk ke studio dan kita masuk ke pilihan style jadi teman-teman nanti membuat style dulu kalau sudah ada style-nya apa baru kita bisa gunakan share development use jadi sini nanti dasar peta dari style ini akan dijadikan dasar dari peta di tablo nah ini dia kita sudah bisa pakai di arkis kartu full chrome tapi ini ada yang akan kita gunakan Oke langkah selanjutnya kita akan upload ke spreadsheet kita akan upload ke spreadsheet kenapa upload di spreadsheet supaya datanya itu bersifat dinamis jadi misalkan kita ada perubahan apapun ya tinggal edit aja di spreadsheet nanti otomatis akan menyesuaikan file yang sudah dibuat Oke disini saya sudah membuka sebuah spreadsheet apa itu sih Google spreadsheet tanya Google aja intinya kita akan mengimport semua data-data tadi file sempur dari data-data tadi contohnya adalah Excel Oke kita upload file-nya tadi kita butuh data tower kita timpa aja oke jadi kita sudah mengimport kita buang sheet yang tidak perlu oke kita import yang kedua untuk data-data ini kita sisipkan sheet baru aja kita import dari juga yang loncengnya di sini seperti biasa tidak perlu ini kita ingin dengan ini Oke karena kita pengen mungkin data tower dan data GNI dalam satu tampilan maka kita perlu membuatkan satu tabel yang merupakan gabungan dari keduanya cover dan bi kita perlu sesuaikan format tabel dengan tampilan yang tahu dan GNI dalam satu tampilan data yang dibutuhkan untuk tampilan tadi adalah unit nama lektat-lektat kelompok dan tegangan jadi kita sesuaikan data-data tadi ke sitian baru ambil unitnya copy saya itu kita paste disini Oke terus kita butuh data nama atau warnanya apa kebetulan ada di kolom nah kolom ini kita copy kita copy dan kita paste lagi ini Oke setelah itu kita butuh data koordinatnya kita paste disini kita copy lagi koordinatnya kopi kita paste lagi disini Oke kita butuh juga kelompok yaitu kolom baru membedakan antara tahu dan GI dan kita juga kolom yang sama lagi di tegangan kode tegangan Hai ditarsek molom di video beberapa kode tegangan kode tegangan kode tegangan kode tegangan malah kode tegangan oke kita pakai disini oke sekarang kita bikin kolom baru namanya kelompok yang kemudian gue ini adalah kita isi dulu biar mudahkan kita bekukan dulu baris pertama oke kita tambahkan lagi data dari karbinduk kita ambil lagi kolomnya di paste disini oke kita ambil namanya nama GI P paste kita ambil juga koordinatnya koordinat leditude kita ambil yang leditude juga paste kita gitu kayak kelompoknya karena ini ada kelompok oh kode tegangan kode tegangan ini dia kopi nah kelompoknya adalah gardu nunggu copy paste kalau sudah selesai yang baris kosong ini kita hapus jadi yang nyantuk membantu kita biar nggak pusing oke saat ini sudah kita siapkan data yang akan menampilkan gabungan tahu dan BI langkah selesai langkah selesai kita buka tablu terus saining ke server oke ini tampilan kosongnya kita terhubung dulu saining ke server yang nanti akan kita publish kita pilih site yang akan kita publish nantinya sudah masuk kita sudah sign in di server dan di site kantor induk oke selanjutnya oke selanjutnya sambungkan data dengan spreadsheet yang sudah disiapkan dan ini kita konek dulu yang ditabut tadi dengan data yang dia di Google proses autentikasi autentikasi selesai akan muncul nih daftarnya nih tadi kita sudah buka tadi kita klik konek karena file tadi belum kurinim oke kita konek saja nanti akan otomatis kita terhubung dengan bagian data source oke begitu sudah terhubung datanya akan muncul site-site yang tadi di Google space disini karena kita sudah membuat file tabel baru kita seretkan tabel baru yang merupakan gabungan dari TAO dan BI seperti kita lihat kita masuk site-nya kita rename jadi sesuai yang kita ginkan jadi kita sudah konek data dengan spreadsheet dan kita rename site yang ada langkah setnya kita sesuaikan jadis data yang ada koordinat X sebagai latitude, koordinat X sebagai latitude oke koordinat X itu adalah latitude gitu kita ubah geographic role menjadi longitude yang koordinat Y kita assign longitude karena ini adalah bukan perhitungan kita ubah dari measure menjadi dimension oke koordinat X akan menjadi row koordinat Y akan menjadi longitude nah datanya sudah langsung tersebar seperti yang teman-teman lihat langkah selanjutnya kita sudah skip yang tadi ini ya sekarang kita mulai menunjukkan merapai tampilannya kita masukkan tegangan pada mark color oke kita ada tegangan ini kita taruh di mark sebagian color nah warna ini berbeda-beda kita sesuaikan nah 7D untuk memakai setiap 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 langkah selanjutnya setiap kita kelompok pada mark setiap setiap icon menjadi pembedaan teratur dan oke soalnya semuanya bulat kita butuh dia berbeda shape-nya 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 ini ditentukan oleh kelompok nah kita tarik lagi sini dan kita ubah iconnya sesuai dengan utupan jadi karena kita pengen jadi feel jadi kayak gitu kita anggap pada lama kotak ada terlihat melak polis atau kita buat lingkaran nah kita berubah nih GGI what's next nah kita butuh membedakan nih supaya GGI itu bisa kelihatan jelas dengan tower jadi yang tower kita kecilkan yang GGI kita besarkan caranya tadi dari kelompok pembeda ini kita masukkan ke dalam size nah disini terlihat defaultnya itu kita dulu melihat tower lebih besar oh saya gak mau saya pengen ini GGI yang lebih besar kita reverse aja why nah oke tampilnya sudah jadi kayaknya kurang terlalu besar ya kita kecilin sedikit nah ini lebih enak dilihat oke sudah mulai teramu nah sekarang kita pengen supaya waktu kursor itu lagi mel di atas datanya dia menampilkan tutip tutip itu kayak gimana disini nah kayak gini nih nah tapi aku pengennya sesuatu ini kita butuh namanya sebenarnya namanya namanya oh namanya kita tadi masih pakai penghantar ya penghantar kita ubah dulu saya pengen nama ini bukan penghantar tapi namanya ya tapi ditabuhkan belum berubah nih masuk penghantar gimana cara merubahnya data kita refresh datanya ini kalau di atas akan menyesuaikan kolom-kolom sesuai dengan perubahan yang kita lakukan tadi nah jadi kita biarkan pilihannya berjalan nah nama ini berubah nama tadi kita masukkan di tooltip nah jadi nanti oke tapi kok nggak terakhir ya oke kita nggak butuh data koordinat nih oke kita edit tooltipnya nah kelompok tawar atau gini nggak perlu kita delete nama di paling atas kita cut paste di sini kode tengah nggak perlu oke namanya dengan koordinat ya oke oke coba kita lihat ah ini lebih enak koordinat dengan dengan nama pas next next app pada filter oh iya kita kan juga pengen melihat unitnya apa aja sih nah jadi yang app itu dengan nama lagi ya nama lagi kita klik kanan show filter nah kita rubah coba disini value drop menu simili tapi posisinya di atas biar enak kita seret aja tahan terus seret nah disini tapi kok nama terakhirnya tapi kok nama terakhirnya nanti bahasnya ya daripada capek-capek ke Google kita dinamai disini api 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 disinilah yang tadi style nya kita namain dulu style nya style nya adalah matbox url nya yang tadi teman kalian lihat di matbox ini udah akan ketabur dan copy sudah di copy kita url pasti disini otomatis akan muncul di matbox yang turun data oke kita sudah punya semua yang kita butuhin nah kayaknya ini gak perlu deh gak usah ada kita high chart ya iya ini terlalu keterangan gak perlu ini juga gak perlu kita biarkan ini seperti ini nah selanjutnya habisnya di server nah karena ini lihatnya real time jadi kita butuh server itu supaya bisa connect ke internet sesakai itu sih masukin project nya namanya, deskripsi nya dan kita bisa publish kalau publish akan selesai oke sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati